Halo semuanya, kembali lagi bersama Yuka Makeup Kali ini aku mau bikin tutorial bridal makeup look yang simple aja Jadi kalian bisa ikutin step by step makeup ini Dengan cara yang simple dan mudah Nah sebelum makeup, pastikan wajah klien sudah bersih ya Kemudian ini aku oleskan primer terlebih dahulu Dari Benefit yang matte Disini karena mukanya lainnya cukup kombinasi Jadi dia berminyak di area hidung tapi di sekelilingnya kering Jadi aku oleskan primer ini di T-zone saja Kemudian aku oleskan Moisturizing Primer dari Ultima 2 Yang warnanya hijau Jadi untuk memberikan moisturizer di kulitnya Kemudian juga untuk melengketkan foundationnya Supaya lebih bagus lengketnya di kulit Nah ini aku oleskan di seluruh wajah aja Secara merata, kemudian sampai lehernya juga Kemudian next aku oleskan MAC Stroke Cream Yang aku shadenya lupa Yang dia ada shade pinknya itu Di seluruh permukaan wajah Jadi untuk memberikan efek glowing pada makeupnya dia Sekalian juga melembabkan kulitnya dia Karena di sekeliling wajah Selain T-zone itu kulit klien ini kering Nah ini aku oles Setup aja kayak biasa Kemudian next step adalah Aku akan mengoleskan foundation Di seluruh permukaan wajahnya Ini aku menggunakan kuas terlebih dahulu Baru kemudian aku mix Aku blend di wajahnya dengan menggunakan Beauty Blender atau Damp Sponge Yang sudah aku basahin terlebih dahulu Nah ini foundation yang aku gunakan adalah Estee Lauder Estee Lauder aja Yang shadenya Tawny Jadi aku blend Sebagian-sebagian Jadi aku oles dulu di pipinya dia Kemudian aku blend dengan Damp Sponge Untuk mencegah si foundation ini Kering duluan Jadi karena Estee Lauder ini Cukup kering Jadi Emang aku harus Olesnya Perbagian wajahnya dia Nah kalian bisa Lihat Cara aku Mengaplikasi foundation Di video ini Nah satu lagi tips yang bisa aku kasih Saat kalian mengaplikasikan foundation Di wajah klien adalah Jangan sekali-sekali menggeser Beauty Blender itu sendiri Jadi kalian harus Tap Jadi gerakannya harus Di tap-tap Di wajahnya Kenapa? Supaya Kulit bawahnya Tidak menggeser foundation Yang sudah kalian aplikasikan Terlebih dahulu Jadi foundationnya itu Akan Hasilnya akan Lebih halus Dan tidak mudah crack Jadi kalian bisa sering Nemukan foundation yang Agak crack Di wajah klien ya Jadi mungkin karena Pengaplikasikan Foundationnya itu Salah dari awal Seperti itu Nah untuk di bagian leher Kalian bisa geser Beauty Blender nya ini Karena Bagian leher itu Pasti Agak berlipat Jadi bisa digeser Oke step berikutnya Ini Aku sudah mengaplikasikan Cream contour Dan cream blush Jadi ini Aku Merapikan Terutama di area Bawah matanya Klien Sebelum aku Mengaplikasikan Bedak tabur Atau sebelum aku Setting Tujuannya adalah Untuk menghindarkan Creasing Atau foundation Foundation Yang berkerut Di bawah mata Karena bawah mata Itu sangat rentan sekali Kemudian juga Aku merapikan Di lipatan hidung Dan di smile lines Baru kemudian Aku set Keseluruh wajah Bedak taburnya Disini bedak taburnya Aku menggunakan RCMA Ya kalian bisa Lihat di videonya ya Nah satu lagi tips Yang bisa aku berikan Saat Pengaplikasian Bedak tabur ini Adalah Mentep juga Di bawah Mata Atau di seluruh permukaan Saat mensetting Jadi jangan digeser Bedak taburnya Jadi harus tetap Di tap Nah next Selanjutnya Ini aku Menggunakan Cream contour Sebagai priming mata Jadi Mata klien itu Sudah coklat Already brown Jadi untuk Pengaplikasian Eyeshadownya Lebih mudah Disini aku Menggunakan Tangan saja Untuk mengaplikasikan Cream contournya Dengan gerakan Tap juga Jangan digeser Tapi hati-hati Nah ini Kemudian setelah Pakai cream contour Aku set Juga tetap Dengan bedak tabur Agar kering Baru kemudian Aku mengaplikasikan Eyeshadow Nah disini Untuk eyeshadow Aku menggunakan Paletnya Colourpop Yang give it to me straight Ini paletnya Bagus banget Pigmented banget Nah disini Aku lupa Shade Eyeshadownya Namanya apa Jadi nanti Mungkin akan Aku tulis Di description box Jadi Aku Mengaplikasikan Warna Coklat Yang paling mudah Dulu Untuk crease Kemudian Aku Build up Pelan-pelan Dengan warna Yang lebih gelap Jadi Untuk menimbulkan Kesan mata Yang agak Bold Nah kemudian Di kelopak mata Baru aku Aplikasikan Warna shimmer Disini Aku menggunakan Blending brush Untuk mengaplikasikan Eyeshadownya Jadi dengan Gerakan memutar Nah saat Di kelopak mata Baru aku Menggunakan Gerakan tap Nah jadi Di sebelahnya Kalian bisa lihat Itu contoh Eyeshadow Yang udah jadi Anggu bikin Kalian bisa lihat Step by stepnya Disini Nah ini untuk warna shimmer Aku menggunakan Warna shimmer Dari palet Juvia Splace Yang masquerade mini Ini juga Eyeshadownya Sangat pigmented Banget Aku suka banget Warna shimmer Itu bener-bener Kelihatan Blink Banget Jadi cocok Untuk Makeup mata Yang glamour Kemudian setelah Eyeshadow Disini aku mengaplikasikan Eyeliner gel Dengan menggunakan kuas Aku pakai Silky girl Dari eyeliner gel Jadi aku Aplikasikan juga Di waterline Kemudian baru Aku pasang bulu mata Dan tutup lagi Dengan Eyeliner liquid Oh iya Disini aku juga Pakai metode jahit mata Untuk lainnya Supaya bulu matanya Lebih kebuka Lebih kelihatan Aku juga pakai Dua bulu mata Disini Terima kasih telah menonton Nah next step Aku bikin alis Aku bikin alisnya Untuk bingkainya Aku menggunakan Pencil alis Dari etude house Kemudian Aku isi dengan Eyeshadow warna coklat Disini alisnya Udah aku rapihkan Terlebih dahulu Udah aku cukur Pinggir-pinggirnya Aja gak usah Sampai habis Nah kemudian Depannya aku gosok sedikit Dengan menggunakan Sisir sikat Sikat alis Kemudian Pinggir-pinggirnya Lagi aku rapihkan Menggunakan Concealer Dan aku set lagi Menggunakan Bedak padat Nah untuk Kontur luar hidung Aku menggunakan Bedak padat Dari MAC Yang NC42 Jadi aku Kontur Pinggir-pinggir hidungnya Supaya kelihatan Lebih mancung Dari depan Untuk Pinggir-pinggir wajahnya Juga aku Bronzing Dengan MAC NC42 ini Kemudian Untuk tengah wajahnya Baru aku gunakan MAC Yang NC NC35 Kalau gak salah Nah Yang ini Kalian bisa lihat Jadi Untuk menciptakan Kesan Wajah yang lebih Cerah di bagian dalam Tapi gelap Di pinggir-pinggir Wajahnya Jadi kelihatan Lebih berdimensi Untuk highlighter Aku menggunakan The Balm Yang Mary Luminizer Disini aku suka banget Warna highlighter ini Karena Warnanya itu glowing Tapi gak terlalu blink Tapi sekali disapu Langsung kelihatan Yang glowingnya Jadi glowing itu Soft Tetap terkesan basah Nah untuk blush on Aku touch up lagi Dengan menggunakan Elf Paletnya Elf Aku campur juga Dengan wet and wild Yang pearlescent pink Jadi itu blush onnya Udah ada glitternya Jadi cantik banget Aku touch up lagi Dengan The Balm Baru Luminizer Dan untuk lipstick Aku menggunakan Anastasia Beverly Hills Lip Gloss Yang shade-nya vintage Nah kemudian terakhir Aku set Wajah klien Dengan menggunakan Studio Tropic Flawless Priming Water Nah ini dia look Bridalnya udah jadi Cantik dan simple Silahkan di like Channel aku Kemudian di subscribe Juga Untuk membantu channel Lebih berkembang Kemudian di share Juga ke teman kamu Yang mau cari inspirasi Makeup Bridal Tutorial Oke sampai jumpa Di video aku berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax